Terima kasih telah menonton! HP murah ini juga biasa disebut dengan HP kentang. Tapi jangan salah, sekarang ini sudah banyak HP kentang yang mampu memainkan game dengan grafis HD. Nah langsung saja tonton videonya ya. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, biar kamu dapat info video terbaru dari Gadgetizet. Selain Helio G90T yang terdapat pada Realme 6, Mediatek juga menggarap chipset gaming lainnya, yaitu Mediatek Helio G70. Nah chipset gaming inilah yang dibekalkan kepada Realme C3, yang menjadi HP gaming realme murah yang dibanderol dengan harga Rp 1.899.000 saja. Mediatek Helio G70 ini dilengkapi dengan teknologi Hyper Engine, yang mendorong kualitas gambar dan jaringan menjadi lebih stabil untuk membuat pengalaman main game jadi makin mulus. Gak ketinggalan, Realme C3 ini dibekali dengan baterai berkapasitas besar, yaitu 5000 mAh, yang diklaim sanggup bermain PUBG hingga 10,6 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu ada dari Xiaomi, yaitu Redmi 7, yang sudah sejak lama jadi incaran banyak kalangan yang mengincar perangkat terjangkau dengan spesifikasi mumpuni. Redmi 7 ini dibekali dengan dapur pacu Snapdragon 660 series, atau lebih tepatnya Qualcomm Snapdragon 632 dengan arsitektur Rayo 250. Baterai yang ditanam pada HP Android harga Rp 1 jutaan ini juga tergolong besar, yaitu berkapasitas 4000 mAh. Sayangnya, kamu hanya akan mendapatkan opsi RAM dan memori internal 2 atau 32GB dan 3 atau 32GB saja. Harga Redmi 7 ini hanya Rp 1.499.000. Terima kasih telah menonton! Setelah banyak pro kontra dengan Redmi Note 7, akhirnya Xiaomi Indonesia kembali merilis Redmi Note 8, yang punya spesifikasi terbaik di kelas menengah. Drone yang dipakai pada HP Android gaming ini adalah Qualcomm Snapdragon 665, yang berkecepatan octa-core 2.0GHz Cryo 260, dengan dukungan kartu grafis Adreno 610, yang ditingkatkan dari versi sebelumnya. Redmi Note 8 ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas besar, mencapai 4000 mAh, yang mendukung pengisian daya cepat 18 Watt. Selain itu, teknologi 4 kamera pada smartphone ini juga jadi daya tarik lainnya. Jika kamu berminat, kamu dapat membeli HP ini dengan harga Rp 1.449.000 saja. HP gaming murah berikutnya ada Realme 5, yang juga dibantel dengan harga cukup terjangkau. Realme 5 dibekali dengan dapur pacu Qualcomm Snapdragon 665, yang berkecepatan octa-core 2.0GHz Cryo 260, dengan kartu grafis Adreno 610. Di sini, kamu juga akan mendapatkan baterai berkapasitas besar, yaitu 5000 mAh. Kamu juga akan disuguhkan dengan opsi RAM dan memori internal beragam, di mana versi termahalnya menggunakan RAM 4GB dan memori internal 128GB, yang dibenderot cuma 2,4 jutaan saja. Terlebih di sisi lain, Realme 5 menjadi salah satu HP dengan 4 kamera termurah yang bisa kamu dapatkan saat ini. Nah itulah 5 HP gaming murah, atau HP kentang yang dapat digunakan untuk bermain PUBG. Jadi, mana yang akan kamu beli? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.